Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebow, Samsur Ijal menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Tebow dalam persidangan beragenda nganing keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Namun dari lima saksi yang direncanakan hadir, hanya dua orang yang tiba, yakni atas namo Ahmad Arifin dan Kade Suosuo Urista. Dalam keterangannya, Samsur Ijal mengatakan hutan tersebutlah dibuka sejak tahun 1996 dan ditanam berbagai jenis tanaman. Samsur Ijal bahkan mengatakan banyak pejabat Kabupaten Tebow yang mempunyai lahan di sana. Sebelumnya Majelis Hakim yang diketuai, Armansyah Siregar mengambil sikap untuk idak menahan wakil ketua DPRD Tebow Samsur Ijal, namun kalau selama pesidangan berjalan terdakwa idah hadir, status bisa diubah. Humas pengadilan negeri Tebow, Sandro Kristian mengatakan, tegak penangguhan tahanan merupakan wawonang sepenuhnya Majelis Hakim. Bahwa terdakwa tersebut tidak ditahan, tidak ditahan oleh Majelis Hakim. Dari Hakim Sire ada pencegahan untuk terdakwa sendiri? Pencegahan apa? Pencegahan? Maksudnya pencegahan keluar kota atau gimana? Sepengetahuan kami, Mas Pengadilan belum ada pencegahan ataupun pencegahan-pencegahan terhadap terdakwa untuk keluar kota. Harip Rizal, Jami TV